Intro Intro Dekat! Waaaah Dekat! Intro 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 Ini dia, daging ikan lionfish Intro Dagingnya ini kerasa empuk dan lebih tebal ya Intro 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 Excited banget nih, karena saya bersama tim lagi akan melakukan aktivitas river boarding menelusuri sungai di Manggang Intro 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 Pulau Siau Menjadi destinasi petualangan saya selanjutnya Intro Intro Kali ini saya mau diajak hunting, tapi hunting di laut Tepatnya kita mau berburu ikan di pesisir pulau Siau Ikuti terus, sejak saya Jejak Petualang Intro Nah ini alat yang mau kita pakai, namanya Jubi, kalo disini pepiti ya Jadi kegiatan yang kita akan lakukan sekarang istilahnya namanya Bejubi Intro Bajubi 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 merupakan salah satu cara tangkap ikan paling kuno dan paling ramah lingkungan Kita bisa memilih dengan selektif ikan target sesuai dengan ukuran dan kebutuhan saja Intro Siap kak? Oke ini kita sudah siap, mari kita hunting Maju Intro Bajubi termasuk kearifan Nusantara yang masih sering dilakukan oleh orang-orang pesisirnya Dibutuhkan ketelitian dan kesabaran untuk mencari ikan target Bukan cuma itu Tenaga dan stamina harus prima Agar kuat menahan nafas di dalam air Okay Gereka 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 Berjana menahan nafas di dalam air Lepas di dalam air Gereka 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 Bagaimana penjaga? Lionfish, termasuk peterois, atau genus ikan laut berbisa. Racun pada ikan singa murni bersifat defensif, yaitu hanya digunakan saat dia merasa terancam atau mendapat serangan dari predator. Pada dasarnya, bisa pada Lionfish terdapat pada sirip-siripnya. Racun bisa yang bersifat neurotoksin atau menyerang syaraf, bisa menimbulkan rasa sakit 200 kali lipat dibanding sengatan ubur-ubur. Tadi ketemunya di Selas Lakarang, karena dia biasanya tinggal di Selas Lakarang, dia menurutnya kebanyakan menyendiri. Giliran saya menggunakan jubi untuk berburu ikan. Semoga dapat ikan besar untuk santap siang kita. Tidak semudah yang dibayangkan, untuk mencari ikan targetnya saja cukup sulit. Apalagi saya sudah cukup kelelahan berenang, jadi sulit untuk dapat menyelam lebih dalam lagi. Terima kasih telah menonton! Ini sudah mencari tempat yang seduh, anginnya sepoi-sepoi. Sekarang kita mengolah ikan Lionfish yang tadi kita tangkap menjadi olahan yang namanya kuah sasi. Masyarakat di beberapa negara Amerika Tengah mengkonsumsi ikan karang satu ini karena populasinya yang tergolong tinggi. Sebelum ikan diolah, harus dipastikan betul bisa Lionfish sudah hilang. Sebab bisa pada sirip ikan singa tidak main-main efeknya. Dibakar menjadi salah satu cara untuk menghilangkan bisa pada sirip-sirip Lionfish. Jika siripnya sudah tidak mengeluarkan busa yang kebiruan, tandanya bisa Lionfish sudah hilang. Ini dibakar bareng sama ikannya. Pasti pada bertanya-tanya deh, ini sebenarnya boleh tidak dikonsumsi ikan Lionfish berhubung, dia akan beracun. Jawabannya adalah boleh, karena nanti kita langsung bakar saja. Pas dibakar itu katanya racunnya akan keluar ya, lewat siripnya itu nanti warnanya akan biru-biru. Nah, begitu racunnya sudah keluar, sudah matang, itu sudah aman buat dikonsumsi. Selanjutnya, bumbu akan dihaluskan dan dicampur dengan air panas. Lalu Lionfish siap berendam dalam kuasasi dan siap untuk dihidangkan. Ini dia, daging ikan Lionfish. Kita santap. Enak. Dagingnya ini kerasa empuk dan lebih tebal ya. Dia kayak dagingnya kerasa kayak gitu dan ini kuahnya agak-agak pedas sih. Tapi masih bisa toleransi lah. Bisa tidak terdapat di dalam daging Lionfish. Kandungan racun hanya terdapat di sirip-siripnya. Daging ikan singa juga banyak mengandung vitamin B6 yang dapat membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan sarap. Saya sakit, Om. Gimana, Om? Enak? Enak. Enak. Meski termasuk ikan beracun, namun kearifan masyarakat sini berhasil membuat daging ikan Lionfish menjadi sebuah hidangan penggugah selera. Inilah salah satu nilai kearifan masyarakat lokal yang diambil dari alam yang kaya. Ini seru banget. Abis kedinginan kan, nyebur ke laut. Sekarang makanan yang anget-anget. Kuasa sih, hasil. Dan ini pokoknya luar biasa deh. Ikuti terus sejak saya, Jejak Petualang. Dari Minahasa, Petualangan saya lanjutkan ke Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara. Masih di Sulawesi Utara, tepatnya di Pulau Tagulandang. Hari ini saya bersama masyarakat Tagulandang mau melakukan kegiatan Soma Boko. Nah ini kita mau siap-siap dulu untuk nanti pasang. Ikuti terus sejak saya, Jejak Petualang. Ini kita sudah siap, mau pasang dulu nih Soma alias jaringnya. Ayo, Mama. Ayo, Om. Semua peralatan Soma Boko masih terbuat dari bahan tradisional. Gelombang laut menjadi rintangan yang harus kami hadapi, apalagi saat musim angin selatan seperti sekarang ini. Soma yang terpasang hanya digunakan sebagai tempat menampung ikan. Sudah ya, tinggal dimasukin ya. Ini jadi kita tancepin batang buat nanti kita masukin. Jaringnya, tapi saya kayak, buat nanti dia disamputin di sebelah sini. Ini setelah pasang Soma ini kita juga pasang ikat susu namanya. Ini juga dia diikat di batang sini. Ini dia nih, yang putih-putih. Jadi ini fungsinya buat mengiring ikannya supaya dia mau mendekat di jaring. Karena kan bentuk yang ini ikan-ikan takut ya. Makanya mereka bakal geser-geser sampai di jaring supaya nanti kita tangkep di situ. Keunikan kegiatan ini dilakukan tanpa memakai jaring saat mengusir ikan. Jadi sangat ramah lingkungan. Ini alat sudah kita pasang semua. Sekarang kita tinggal giring ikannya supaya dia mendekat sesoma alias jaring. Tapi kita gak boleh dekat-dekat sama jaringnya. Takutnya nanti ikannya kabur. Ternyata bukan ikan target utama yang kita dapatkan. Ikan loi. Ini kita dapat ikan loi. Cuma karena dia beracun ya. Kita lepas lagi abis itu. Itu ada lagi. Oh, kok dia tak jumpa aja. Oh, dapat lagi. Oh, ini nanti ikan apa om? Ini kagulian ini. Ikan kagulian? Iya. Ini serong banget. Dia munculan. Ikan loi dapat menggembungkan tubuhnya karena memiliki kulit elastis dan tidak bertulang rusuk. Salah satu sistem pertahanan diri saat merasa terancam. Kita sudah sampai di posisi kedua. Ini kita mau langsung siap-siap masang alat-alatnya lagi nih. Semangat. Semoga dapat lebih banyak. Soma Boko akan kita pasang lagi untuk mencoba peruntungan kedua. Sudah siap lagi nih alatnya yang kedua. Sekarang kita mau giring lagi. Itu sudah pada menyebar di sebelah sana. Saya yang bagian kanan. Jadi kita mau giring-giring supaya dia masuk ke jaringan. Akhirnya ada juga ikan konsumsi yang berhasil didapak. Ini kalau di sini namanya ikan apa, Om? Boleh siapa, Om? Suang. Oh, ikan sinsuang ini namanya. Oh, dia bentuknya memanjang. Ini warnanya hijau, tapi ada corak-corak birunya. Eh, lucu. Ikan Boko ini. Ini ikan Boko. Tapi kalau dia, dia warnanya hijau, cantik ya. Tapi ukurannya agak kecil, dan dia ini biasanya tinggalnya di laut dangkal. Ikan Boko termasuk jenis freis yang hidup di perairan dangkal seperti pantai berbatu dan padang lamun. Sayang, peruntungan sedang tidak berpihak kepada kami. Hasil memang tak sebanyak harapan, tapi tetap harus bersyukur sudah mendapatkan ikan untuk konsumsi. Seru banget hari ini pengalaman nyari ikan bersama masyarakat Tagulandang. Ikuti terus sejak saya, Jajak Petualan. Jadi ini bagian dari atapnya yang mau kita ganti karena kalau dilihat memang sudah terlalu kering ya. Mari kita kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!